Kepala BPKAD Kabupaten Surolangun Dalam artian, meski saat ini sudah memasuki akhir teriwulan 2, namun OPD yang mendapatkan dana DAK belum menjalankan kegiatannya. Ada FUD di KPPN Bangko, intinya itu KPPN minta percepatan proses-proses untuk pencairan DAK tahap 1, karena sama saat ini kan belum ada pencairan tahap 1, dan mudah-mudahan ini bulan Mei, bulan Juni sudah ada pencairan tahap pertama. Sementara itu, Kasiyadi juga mengatakan bahwa saat ini total serapan anggaran di Kabupaten Surolangun sendiri baru terrealisasi 20% saja. Hal ini tentu perlu keseriusan OPD agar dapat mengejar kegiatan-kegiatan yang ada, yang tentunya dalam hal ini masalah proyek yang melibatkan pihak ketiga. Kasiyadi juga menjelaskan, jika dilihat dari kendala serapan anggaran sendiri, terutama dalam penggunaan anggaran DAK, rata-rata OPD sendiri terkendala oleh administrasi atas proyek dan kegiatan yang dilakukan pada tahun lalu.